Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Nah sekarang saya berada di daerah Jawa Timur Bagian Kidul ini Nah teman-teman sekalian Ini ada Satu geris Sebetulnya ini sudah cukup lama ikut saya Dan ini mencoba saya bersihkan Dalam bentuk pendoknya Warangganya juga saya gepek Dan ini adalah gaya-gaya man Nga Jogjakarta Berikut juga pada bagian Pendoknya teman-teman Ini sepertinya memang Perak ini Perak campuran begitu Coba langsung kita buka seperti apa gerisnya ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini gerisnya teman-teman Secara rizikannya Disini ada tikel alis Disini ada pecatan dan gandiknya adalah gandik polos Dan varian pada geris ini adalah geris lurus Secara tekstur dan melihat dari gestur Gaya rancang bangunnya Ini adalah geris bertangguh tuban Panjangnya sekitar 35 cm Untuk pamornya sendiri secara estimasi Belum begitu kelihatan teman-teman Belum kelihatan Namun Saya mengira-ngira Saya mengira-ngira Sepertinya ini masuk ke leng Kalau tidak salah Perkinan saya Namun kita perlu mewarangi dulu Terlebih dahulu nanti Sehingga Kepastian daripada pamornya ini akan terlihat Secara keseluruhan teman-teman Dalam gandik yang cukup tinggi disini Begitu pula gayanya Yang begitu gagah merbawani Memang geris ini bukan geris biasa teman-teman Tergolong pada geris yang cukup Masterpiece Sahabat-sahabat sekalian Tilam upih secara aspek filosofi Memang dikaitkan dengan hal gerejekian Dulu konon Pada zaman kerajaan dulu Ketika anak Seseorang Mempunyai anak Dan anaknya ingin merantau Keluar daerah Maka Yang Dijadikan bekal itu Selain materi Makanan dan lain-lain Tapi juga ageman Nah ageman tersebut Adalah Geris tilam upih ini Untuk dijadikan pegangan Selama di tanah rantau Yang diharapkan seorang orang tua adalah Ketika di tanah rantau Mendapatkan sebuah kesuksesan Cita-cita yang diinginkan ini tercapai Dan juga membawa pulang Keberkahan dan juga rezeki yang melimpah Itu adalah Adat istiadat orang-orang dahulu Begitulah teman-teman sekalian Secara spek filosofi Bagaimana tilam upih Kalau dikonversikan pada zaman saat ini Kita Hadapkan kepada fenomena saat ini Ketika ada pemula Atau orang baru Yang ingin mengenal tentang geris Maka biasanya Pak geris-pak geris senior itu Menyarankan Untuk Ageman pertama Atau pemula itu adalah Geris tilam upih ini Karena baik secara tuahnya Maupun secara Eksoteri dan Isoterinya Terima kasih sahabat-sahabat semuanya Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu Keberkahan dan Kebahagiaan bersama keluarga di rumah Jangan lupa di subscribe channel Lihat Terusaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya